Halo teman-teman gimana kabarnya semoga kalian sehat dan sukses selalu ke kali ini aku mau bikin tutorial gimana caranya ngecas baterai baterai lipo pakai imax B6 AC biar awet dan nggak gelembung ini berdasarkan pengalaman pribadi ya jadi ke baterai ini baterai yang salah salah chargingnya cara chargingnya juga salah jadi eh rusak ya selnya Hai mainnya kebaca hanya 1s ini yang bener-bener udah rusak karena apa namanya salah posisi chargingnya kali ini makanya aku mau di video ini mau bagi tutorial sekalian pengalaman soal baterai lipo jadi lipo ini ada ada banyak tipe ya ada 1s2s3s4s sampai 6s6 sel esnya itu singkatan dari sel sendiri ya jadi ke kayak gini ini lipo 2s2s itu ada dua lempeng baterai nih kelihatannya teman-teman 2s ini juga 2s jadi dua lempeng baterai yang gagal atau apa namanya salah salah metode casenya ya jadi kita sekalian bagi pengalaman di sini sekalian biar baterai lipo temen-temen awet ya enggak 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 gendut dan juga performanya masih oke dan ini 2s 7,4 volt hard hard casing jadi ke intinya 1s itu voltasenya sekitar 3,7 jadi kalau kalau duk kalau 7,4 ya kalikan dua berarti 2s atau kalau 3s kayak gini 1,2,3 ini disebutnya 3s voltasenya 11,1 volt yang gitu ya jadi bukan dilihat dari besarnya ukuran baterai bukan tapi dilihat dari jumlah selnya itu nanti ke tegangan atau voltasen Oke lanjut aja kali ini nah ini miliamperenya ya 7600 2600 dan 2200 langsung ke langsung aja kita masuk ke metode charger-nya cara casenya kita masukkan konektor sini oke lalu disini ada soket tiga kalau yang 2s tiga kabel oke atau disebut soket balansenya kalau yang 3s ini ada empat kabel 1234 Hai gitu kalau yang 2s tiga kabel jadi kita masukkan ke soket yang disini teman-teman Hai nah ada dua sel sama tiga sel dua sel masuk ke sini oke dan disini nanti pas teman-teman pertama masuk pasti masuk menu kayak gini ya Hai nah disini kita pilih lipo lipo battery tekan start disini ada beberapa metode pilihan casenya ada lipo charge nah ini yang metode pertama aku pakai waktu belum mengerti cara ngecas lipo yang benar ya jadi efeknya baterainya gendut kayak gini karena selnya isinya itu enggak enggak beraturan enggak seimbang nah kita pilih ada lipo charge ada di charge di charge ini jangan pernah dipakai ya karena dia nge-drain nggak habisin voltase yang ada di baterai dan untuk lipo ini bahaya sekali bisa keluar asap ya intinya nih nggak usah dipakailah di sini ada fast charging yang kita pilih yang paling aman itu dibel balance-balance ini kalau temen-temen aku mau sambil tinggal tidur ya kayaknya aku ngecas baterai ini 7600 mAh 75c2s nih aku pakai satu ampere aja bisa ditinggal tidur sampai 12 jam itu masih belum penuh ya karena ampernya gede juga ini kita pakai yang 2600 sini kita pilih ampere nya kita pakai satu ampere atau mau 0,8 atau 0,5 nggak masalah jadi kalau makin sedikit selingkisi semakin padetan dan waktunya juga semakin lebih lama jadi kita pilihnya intinya menunya lipobalance 0,8 ampere 2s 7,4 volt jangan sampai salah ya nanti udah gitu kita tekan enter yang lama tekan yang lama oke ini ada 2s 2s kita confirm nah disini pengisiannya itu 0,8 ampere voltase baterai saat ini 6,68 volt nanti naik nah ini waktu yang sedang yang sedang berjalan ya ini menu menu cajurnya balance dan kita mau lihat baterainya ya balance atau enggak atau masih bagus atau enggak buat teman-teman yang mau beli lipo bekas juga bisa dicek dengan cara kayak gini nah kita lihat disini kita tekan status kiri-kanan ya increase yang kanan nah sini kelihatan ini voltase sel 1 ini voltase sel 2 ini nanti ketika kita pecas yang selnya paling rendah dia akan naik duluan jadi nggak berbarengan itulah fungsinya eh cas pakai lipobalance jadi misalkan ini 3,47 ini 3,22 yang ditaikin dulu yang ini dulu jadi ini naiknya hanya satu step satu step kayak gitu kalau ini enggak jadi dia eh apa ya ya dia balance menyeimbangkan voltase antara sel 1 dan sel 2 nya ini kita coba diamin ya baru berjalan 1 menit 21 detik biar videonya enggak terlalu panjang kita skip dulu ya nanti udah ke 4 atau 5 menit kita lihat apakah selnya eh rata atau enggak voltasenya oke ya kita skip dulu ya oke ya teman-teman kita lanjut sini ngecasnya sudah berjalan 14 menit 10 detik voltasenya sudah naik jadi 7,90 soalnya 7,60 70an volt ya terus kita lihat balance nya apakah berfungsi atau enggak antara sel 1 dan sel 2 nya ternyata sudah balance ya teman-teman jadi antara voltase sel 1 dan sel 2 di angka yang hampir sama begitu kalau ini pasti ada selisih ya karena belum full tapi untuk cara ngecasnya dia naikinnya balance kayak gitu dan yang penting teman-teman dalam menggunakan baterai lipo ini cara ngecasnya aja ya yang harus benar ya ikutin tutorial saya barusan pakai model lipo balance jangan pakai lipo charge atau jangan pakai imax B3 ya karena saya udah beberapa kali eksperimen ya hasilnya kayak gini hasilnya kayak gini hasilnya kayak gini baterainya bisa gendut sebelah atau gendut dua-duanya atau kalau disebut ya selnya bisa rusak karena isinya nggak nggak balance ya nggak berbarengan jadi yang sebaiknya itu misalkan ini ada dua sel sel yang pertama masih 4 volt sel yang kedua masih 3,7 kan kalau pakai balance itu dia naikinnya 3,7 dulu sampai naik ke 4 volt gitu tapi kalau dengan metode charge dia yang mana duluan yang keisi itu random ya jadi kadang yang udah yang bikin gendut gitu ya kayak gitu setelah ini kapasitas satu baterainya 4,2 volt ya tegangan maksimumnya kalau nggak pakai balance ini 4,2 volt masih bisa keisi terus keisi terus hingga selnya eh apa namanya over overload ya jadi dia bisa gendut kayak gini jadi dia ngecasnya semaunya tapi kalau pakai balance ya kayak gini hasilnya teman-teman nah dia antara sel satu dan sel duanya diusahakan sama ini pakai intelligent charging baterai ya jadi lebih aman dan performa lipo nya nggak menurun juga yang paling utama dia selnya juga tetap awet karena untuk baterai lipo ini kan harganya lumayan ya teman-teman ya supaya aku bikin tutorial kayak gini biar teman-teman nggak ngalamin hal yang sama kayak saya dulu baterai lipo banyak yang rusak yang gendut yang selnya rusak gara-gara salah metode charge oke gitu aja ya teman-teman semoga bermanfaat silahkan di share jangan lupa stay tune untuk di channel kita jangan lupa subscribe terima kasih semoga sukses selalu selamat menikmati